Halo, saya Fabian. Sekali ini saya pengen ngasih tau cara saya biasanya setup kandang buat kumbang jantan. Nah, pertama saya pengen ngasih tau tiap-tiap komponen yang bakal kita gunain buat setup enclosure kumbang jantan ini. Buat kalian yang pengen langsung ngeliat cara setup kandang ini, bisa aja langsung loncat ke menit berikut. Jadi saya pengen ngasih tau dulu bahwa setup yang bakal kita praktekin sekarang tuh, itu biasanya saya pake untuk kumbang jantan. Kumbang betina yang belum kawin tentu aja bisa dipelihara di enclosure kayak gini juga. Tapi buat kumbang betina yang udah kawin, saya saranin buat dipindahin ke breeding box. Nah, gimana caranya nge-setup breeding box bakal dijelasin di video berikutnya. Nah, disini saya udah nyediain bahan-bahan yang bakal diperluin. Disini ada kokopit, ada kayu, sama flagsoil, ini fungsinya buat substrat. Terus disini tentu aja ada wadah buat kandangnya. Ini ada spray, ada kayu-kayuan, ada jelly buat makanan, ada spaggum moss, dan tentu saja ada kumbangnya. Kumbangnya bakal kita kasih enclosure-nya ini, yaitu Cyclomatus Canaliculatus. Dia belum kebagian review, tapi kalian bisa dapetin kumbangnya yang serupa di Agate Beetle. Linknya seperti biasa, udah saya taruh di deskripsi. Nah, pertama ada wadah plastik atau kandang buat si kumbang. Wadah yang bakal saya pake ini adalah wadah kotak multifungsi yang saya beli di pasar. Saya pilih wadah ini karena wadah ini tuh transparan di berbagai sisi, tutupnya juga transparan. Jadi saya bisa ngeliat aktivitas kumbangnya dari luar gitu, tanpa harus ngebuka tutupnya terlebih dahulu. Kedua, ukurannya itu cukup cocok kita buat kumbang yang bakal saya isi kesini. Pas ngeliat ini tuh langsung kepikiran, wah ini Cyclomatus enak banget buat dimasukin kesini gitu. Ketiga, harganya murah. Ini saya dapet di pasar harganya tuh 8 ribu. Mungkin kalau ditawar bisa lebih murah malah. Keempat, saya suka bentuknya. Nah, wadah ini udah saya kasih lubang oksigen di sisi-sisinya. Semakin banyak lubang oksigen, semakin bagus. Saya bikin lubang oksigen ini di sebelah samping supaya bisa mempertahankan air gitu. Saya liat ada banyak kandang yang pake sistem kayak gini, si substratnya tuh tahan lama gitu, tahan lama lembabnya. Dan dengan gitu, si suhu kandangnya juga bisa tetap stabil. Nah, berikutnya wadah ini bakal kita isi pake bedding atau alas. Nah, alas yang udah saya siapin buat tutorial kali ini yaitu ada kokopit, ada serbu kayu, dan ada flex oil. Nah, ketiga bahan ini bisa banget dijadikan substrat kumbang jantan. Tapi saya lebih ngerekomendasiin flex oil karena flex oil tuh emang udah didesain khusus buat kumbang. Flex oil tuh olahan serbu kayu yang udah difermentasi berbulan-bulan sampai bisa nungguin jamur. Sebenernya, kegunaan flex oil ini tuh lebih untuk ngeriring larva atau makanan larva gitu. Tapi flex oil ini juga bisa dijadiin, bisa banget malah dijadikan sebagai substrat atau alas kandang. Nah, kelebihan flex oil tuh bisa mempertahankan kelemapan dan suhu. Jadi, suhu di dalam kandang tuh tetap stabil buat si kumbangnya. Nah, tapi bahan-bahan lain yang udah tersibia disini juga bisa banget dijadikan buat substrat. Tapi, nggak saya rekomendasiin banget. Dan pertama, kokopi tuh cepet kering. Saya pernah pake dan apa ya, kayak terlalu banyak debu lah gitu. Serpihan-serpihannya tuh terlalu kecil jadi kayak ngotorin si kandangnya. Terus kalau serbu kayu, dia cepet bau. Tapi kalau kalian nggak bisa ngeperoleh flex oil gitu ya, kalian bisa juga pake dua substrat ini. Nah, selama ini saya pake flex oil dan saya liat kumbang-kumbang saya sehat-sehat aja. Nah, flex oil ini saya dapet dari teman dengan harga Rp10.000 per kilo. Nah, berikutnya ada jelly. Selama ini saya pake jelly merek Inako. Bukannya mau ngiklan, tapi setelah berbulan-bulan pake jelly Inako ini, nggak ada kumbang yang nggak mau makan gitu, nggak mau makan jelly ini. Selain itu ada juga temen saya yang bilang kalau penggunaan jelly buat makanan kumbang tuh bisa bikin si kumbang itu lebih tahan lama. Nah, di alam kumbang tuh makan buah-buahan sama getah pohon. Tapi di sini saya kasih jelly soalnya nggak gampang basi dan nggak gampang bau. Satu kemasan Inako ini bisa dibeli dengan rata-rata harga itu Rp20.000-an lah gitu. Dan ini isinya banyak banget. Nah, habis itu ada kayu-kayuan. Kayu ini bisa pake kayu apa aja? Mulai dari ranting, batang, sampai kulit pohon. Yang penting masuk ke dalam kandang. Fungsi kayu ini tuh sebagai topangan atau pegangan supaya si kumbang yang terbalik bisa ngebalikin diri secara mandiri. Jadi, soalnya kumbang yang terbalik tuh biasanya nggak bisa ngebalikin dirinya sendiri gitu. Dan kalau didiemin lama-lama, dia bisa aja mati. Karena itu keberadaan kayu atau pegangan di dalam kandang tuh bener-bener krusial. Atau penting banget gitu. Nah, selain itu kayu-kayuan juga bisa dipake sebagai tempat persembunyian si kumbang kalau siang-siang. Kayu-nya bisa diambil dimana aja lah ya. Jadi mungkin kehitung itu gratis. Tapi kalau kalian pengen kayu yang lebih fancy gitu buat dipakein ke kandang. Kayak mungkin kayu rasa mala atau kayu driftwood. Ya silahkan aja. Kembali lagi ke preferensi masing-masing. Nah, terus terakhir ini ada spaglumos. Spaglumos ini bisa berfungsi sebagai pegangan. Terutama buat pegangan kumbang-kumbang kecil. Kayak misalkan dari jenis-jenis prosopocoilus. Kayak prosopocoilus zebra, pison, atau fabrikei. Begitu mereka nangkep ini tuh biasanya mereka bisa ngebalikin diri sendiri. Tapi fungsi yang lebih superior dari spaglumos ini yaitu bisa mempertahankan kelembapan. Jadi sifat spaglumos tuh bisa nyerap air dan mempertahankan air dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, keberadaan spaglumos di dalam kandang kumbang tuh bakal ngebantu banget soalnya bisa bikin si kandangnya tuh tetep dingin. Spaglumos ini sebenernya bukan bahan yang esensial banget gitu buat kandang kumbang. Tapi keberadaannya tuh bakal ngebantu banget gitu. Oke, mungkin segitu aja penjelasan tentang masing-masing bahan. Berikutnya kita bakal langsung aja nge-setup kandang buat cyclomatus canaliculatus ini. Nah, dari wadah yang kita punya, kita bakal masukin substrat pilihan kita. Buat kandang ini saya pengen pake flexoil. Jadi yang lainnya bakal disingkirin. Nah, flexoil ini bakal dituangin ke dalam wadah. Nah, waktu pertama tuang bagian layer pertama, saya biasanya nyemprot dulu stick flexoil-nya. Buat mastiin flexoil ini lembab. Kayak gitu, Pak. Ini tuh, saya biasanya masukin flexoil buat layer pertama tu agak tebel. Karena bakal diteken-tekan, dipress-press supaya padat di bawahnya. Nah, setelah agak penuh gini, biasanya saya bakal nge-press bagian bawahnya ini teken-tekan supaya jadi padat. Nah, fungsi bagian bawah yang padat ini, yaitu ya kurang lebih supaya si kumbangnya bisa nge-gali dengan leluasa gitu. Ya, akhirnya nanti ini bakal gancur juga sama si kumbangnya gitu. Tebelnya ada 2 cm-an lah, 2,5 cm. Nah, udah gitu, mulai ke layar kedua. Tapi, saya biasanya nambahin dulu si kayunya. Ini supaya si kayunya tuh terkebur sama flexoil, dan si kumbangnya tuh bisa pakai kayu ini buat jadi tempat persembunyian. Kalau siang-siang, supaya si kumbangnya nggak stress. Tapi, kelihatannya ini kayunya terlalu gede, jadi saya bakal nyari kayu lain yang lebih kecil gitu. Nah, saya kayaknya bakal pakai aja kulit pohon pinus. Sebenernya nggak rekomen ya. Pakai segala hal yang berhubungan dengan pohon konifer atau pohon berduri tajam, kayak pohon pinus satu ini. Soalnya di dalam si batangnya tuh terkandung, apa sih namanya tuh, resin yang berbahaya buat larva kumbang. Tapi, karena kita bakal pakai kulit kayu ini sebagai pegangan doang gitu. Dan kumbang tuh nggak makannya kulit kayu, apalagi kumbang jantan gitu. Jadi, aman-aman aja buat pakai kulit kayak gini. Yang nggak aman tuh dipakai buat larva. Itu bener, itu baru nggak aman. Masukin aja dikit-dikit bagian bawah. Barulah dimasukin layar kedua. Cuma diratain doang, supaya rata. Nah, berikutnya barulah saya tambahin lagi kulit kayu tambahan. Ini fungsinya yang nggak lebih buat supaya si kumbang bisa ada aja sih. Bisa pegangan aja. Nah, berikutnya setelah setup kayak gini, kita bisa masukin spagnum moss. Tapi si spagnum moss-nya ini, jangan langsung dimasukin gitu aja. Spagnum moss-nya ini mesti di-sterilin dulu dengan cara dimasukin ke air. Dicelupin ke air. Nah, disini saya udah ada airnya. Setelahnya tinggal dicelupin aja si spagnum moss-nya. Celupin. Vial kayak gini. Plus, supaya si airnya bilang. Terus baru deh, kita tata di dalam si kandangnya. Nah, setelah kita selesai nata spagnum moss ini, barulah kita bisa masukin jeli. Jadi, jelinya pilih merasa apa. Mungkin kita pengen nambahin kasih sayang gitu ke kumbangnya supaya nimbulin rasa favorit buat si kumbangnya kita. Apa sih? Kita masukin si jelinya. Nah, si jelinya ini dibenamin ke bawah sampai rata sama substrat. Tujuannya, supaya si kumbang bisa dapetin si jeli ini tanpa tenaga. Nah, jelinya udah masuk, barulah kita masukin si kumbangnya. Si kolamaktus. Keralih kolamaktus. Hop. Jok. Nah, kita masukin. Sa. Oke, welcome to your new home. Dan jadilah. Sudah gitu aja kali ini. Nah, kira-kira gitu cara saya set up kandang buat kubang jantai. Kandang ini tuh sifatnya sekadar buat kandang doang gitu. Bukan buat pajangan yang bisa dipajang di ruang tamu. Nggak kayak terarium atau aquascape. Jadi, nggak indah-indah amat. Yang penting si kumbangnya ini bisa hidup di dalam kandang ini dalam jangka waktu yang lama. Kalau dihitung-hitung biaya semua enclosure ini yang wajib ada di sini melepas spagnum moss. Soalnya spagnum moss itu nggak begitu wajib gitu ya. Hitungannya. Dan kayunya ini, apa, kehitungnya gratis. Soalnya kita bisa nemuin kayu di mana-mana. Wadah itu Rp 8.000, substrat Rp 10.000, sama jeli Rp 12.000. Jadi, totalnya itu Rp 20.000. Wait a minute. Rp 8.000, Rp 10.000, Rp 12.000. Jadi, totalnya itu Rp 20.000. Rp 8.000, Rp 10.000, Rp 12.000, Rp 20.000. Cuma buat kandang satu kumbang gini. Nah, berikutnya kita bakal membicarain tentang maintenance kandang ini. Yang saya suka dari pelihara kumbang itu yaitu maintenance kandangnya nggak repot. Setiap 3 hari sekali, saya ganti jeli-jelinya dengan jeli yang baru. Biasanya jeli yang lama tuh udah kekubur sama substrat yang udah diacak-acak sama si kumbangnya gitu waktu dia makan. Jadi, karena kekubur ini biasanya si kumbangnya nggak mau makan gitu. Makanya saya selalu ngeganti setiap 3 hari sekali ini mau si jelinya udah habis atau belum. Terus, setiap 3 hari sekali juga waktu saya ganti jelinya, saya juga nyempatin buat nge-spray pake spray. Nyemprot kandang ini pake spray gitu. Air yang saya pake ini yaitu air tanah. Tapi, saya pake air tanah ini karena air tanah di daerah saya terhitung bagus. Saya nggak nyaranin buat nge-spray pake air pump. Soalnya di air pump ini ada beberapa kandungan yang mungkin berbahaya buat kumbang. Kalau nggak ada air tanah yang bagus, mungkin kalian bisa pake air mineral. Nah, tadi karena kandang ini belum di-spray, jadi kita bakal spray aja sekarang. Kayak gitu, boy. Seger. Spray ini juga, butir-butir airnya bisa juga dipake buat minum si kumbang. Nah, buat substratnya atau ya yang dalam-dalamnya gini, sebenernya nggak perlu diganti. Karena kotoran kumbang ini berupa cairan, jadi biasanya cairan-cairan kotorannya itu mengguap duluan gitu loh. Dan bikin si kandangnya itu nggak cepet kotor. Makanya kegiatan-kegiatan kayak ganti substrat, atau ganti spagnum moss, atau ganti kandang gitu, nggak pernah saya lakuin gitu. Tapi soalnya nggak ada gunanya gitu. Maintenance-nya itu ya cukup tadi. Setiap tiga hari sekali buat saya mah. Saya spray dan ganti gelinya. Untuk penempatan kandang, saya saranin ditempatin di tempat yang nggak kena sinar matahari langsung. Hal ini dilakuin demi hindarin kandangnya tersorot langsung sama sinar matahari yang panas. Soalnya kumbang itu nggak toleran banget sama suhu yang panas. Nah kalau suhu ruangannya itu panas, atau ya mungkin kalian hidup di daerah yang cukup panas gitu lah. Ada kemungkinan kalau si kelembapan kandangnya nggak dijaga, bisa-bisa kumbangnya mati. Karena itu pastikan si kandangnya ini cukup dapet air aja. Lihat substratnya apakah lembab atau nggak. Kalau lembab berarti ya itu cukup airnya. Tapi kalau kandangnya kelihatan kering, waktu substratnya disentuh nggak ada yang ngempel gitu ya itu langsung aja di spray. Terus ada beberapa kejadian juga si flex oilnya ini nge-fermentasi ulang. Flex oil ini sebenarnya nggak bakal berhenti berfermentasi. Jadi dia bakal terus-terusan berfermentasi gitu kalau di tempatnya di suhu yang tepat. Selama berfermentasi, flex oilnya ini bakal ngeluarin panas. Dan itu tentu aja nggak untung buat kumbangnya. Soalnya dengan substrat yang panas, kumbang tuh bakal cenderung mati. Oleh karena itu, saya dari tadi emang menyarankan penggunaan stok numos. Soalnya stok numos ini tuh bisa banget mempertahankan kelembapan dan lebih-lebih suhu di dalam kandang. Supaya si kandangnya tuh tetap dingin. Nah, saya taruh kumbang-kumbang saya di ruangan ini. Ruangan ini tuh langsung dapet sinar matahari yang nggak langsung gitu selama sepanjang hari. Tapi sebenarnya ditaruh di ruangan gelap juga nggak masalah. Cuma saya lebih suka aja gitu nempatin kumbang saya di tempat yang ada sinar mataharinya seenggaknya gitu. Supaya si kumbang-kumbangnya tuh tau gitu kapan siang, kapan malam. Karena kan mereka tuh makhluk nokturnal yang aktifnya tuh malam gitu. Jadi mereka ya mesti tau malam tuh kapan gitu. Supaya mereka bisa makan dan aktif beraktifitas. Nah, mungkin segitu aja video kali ini. Seperti biasa, kritik, saran, dan komentar langsung aja taruh di kolom komentar. Semoga video ini ngebantuk. Saya Fabian dan itulah cara setup kandang kumbang jantan.